5 tips merawat baterai handphone agar lebih tahan lama Di zaman sekarang, handphone adalah salah satu hal yang paling penting. Pasti setuju bukan dengan pertanyaan ini? Kalau setuju, berarti kamu juga beranggapan baterai smartphone jadi salah satu barang berharga. Tidak mau buka di tengah acara super seru tidak bisa mengabadikan momen, makanya penting sekali baterai yang selalu penuh. Agar baterai kamu awet dan tahan lama, ikuti tips berikut ini. Selalu pakai kabel charger asli. Sekarang memang banyak sekali yang menjual charger smartphone dengan berbagai merek dan harga. Tapi yang paling bagus adalah mengisi baterai dengan charger asli. Alasannya, charger ini sudah disesuaikan dengan daya baterai kita. Kalau beli charger dengan merek lain, kadang kita suka tidak memperhatikan detail seperti ini. Kalau sudah 20%, langsung charge. Punya kebiasaan untuk membiarkan handphone mati karena kehabisan baterai? Lebih baik mulai ubah kebiasaanmu ini. Kalau seperti ini ternyata malah membuat baterai smartphonemu cepat rusak. Jadi mulai sekarang, setiap menit baterai sudah mencapai 20% hingga 15%, langsung charge lagi smartphonemu. Jangan pakai powerbank. Sama seperti menggunakan charger di tech asli, ternyata mencharge smartphone dengan powerbank juga malah membuat baterai cepat rusak. Walaupun sekarang powerbank seperti nyawa kedua kita, tapi kebiasaan ini malah bisa membuat baterai smartphonemu cepat rusak atau cepat panas. Jangan overcharge. Hampir semua orang pasti pernah melakukan hal ini, misalnya mencarat smartphone saat tidur dan membiarkannya sampai pagi. Nah, ini dia penyebab baterai handphone malah semakin rusak dan tidak awal. Walaupun susah untuk tidak melakukan hal ini, tapi kebiasaan ini memang benar-benar harus diubah. Hemat baterai dengan menutup aplikasi yang sudah dibuka. Penasaran kenapa tiba-tiba baterai cepat habis padahal tidak dipakai? Jawabannya adalah aplikasi-aplikasi yang tidak kamu tutup. Jika dibiarkan terbuka, aplikasi-aplikasi ini tetap akan memproses. Akan tambah lebih barah jika kamu punya jaringan internet yang tidak stabil. Cukup mudah bukan terus untuk menjaga baterai smartphonemu? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.